Intro Selamat pagi pemirsa Zulan TV Tapi semoga di hari Jumat tanggal 2 April 2021 ini Kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam berkegiatan sehari-hari Saya pada pagi kali ini senang sekali pemirsa bisa berjumpa kembali di hadapan anda Dan tentunya dalam bincang hari ini Nah pemirsa pada pagi kali ini kita akan membahas bagaimana peduli anak Temanya nih, peduli anak talesemia dan ibu hamil Konon katanya nih pemirsa, saya juga tidak tahu nih Makanya sudah kami hadirkan ini Beberapa narasumber yang sudah berkecimpung di kegiatan kemanusiaan Terutama di seputar donor darah dan persoalan-persoalan yang timbul di talesemia ini Sudah hadir bersama saya Wakil Ketua Popti Pandeglang Yakni Kang Endang Soehendar Ya Kang bener ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh dibuka maskernya siapa-siapa pemirsa Zulan TV ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Endang gak bener ya namanya? Ya betul, saya Kang Endang yang dari Pandeglang, dari Popti Pandeglang ya Popti itu adalah Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemi Indonesia Talasemi Indonesia, oke Di bawah Naungan Yayasan Talasemi Indonesia Oke, itu dia pemirsa intro dari Kang Endang Selanjutnya ada Ketua Umum KSSD, yakni Kang Ais Palet Betul ya? Silahkan siapa-siapa dulu Kak Ais Palet KSSD itu adalah? Komitas Salam Selesa-selesa lah Kak Bautin Oke, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Oke, KSSD itu komunitas Salam setetes Setetes darah Jadi kalau udah setetes, udah Itu hanya jargon Oke, Kang Endang, walaupun Kang Ais Kita, Kang Ais atau Kang Valet panggilnya? Ais Kang Ais Kita akan ngobrolin bagaimana peduli anak telesemia dan ibu hamil Kita sambil santai aja Nanti kalau sambil ngobrol, silahkan diminum-minum tehnya Saya mau ke Kang Endang dulu nih Kang Ais, silahkan minum-minum dulu Atau searching-searching apa gitu Ini, Kang Endang Saya secara pribadi Baru mengetahui Persoalan-persoalan ya ini Di bidang telesemia ini Boleh mungkin dijelaskan Mungkin ada juga pemirsa Sultan TV yang Apa itu telesemia? Sebuah apa itu? Persoalan apa? Nah itu silahkan dijelaskan secara Singkat saja mungkin apa itu Jadi telesemia itu adalah masalah gen Pak ya Jadi dia, gen orang tua itu tidak menyatu pada anak Jadi gen ibu dan bapak tidak menyatu pada anak Jadi pada intinya ketika orang tuanya pembawa sifat Pembawa sifat telesemia Jadi bapak ayahnya pembawa sifat Dan ibunya pembawa sifat Maka menghasilkanlah keturunan Telesemia mayor ataupun minor Jadi setiap perempat kelahiran Itu menurut teori dokter ya Menurut teori medis Satu mayor Dua pembawa sifat Satu sehat Jadi perempat kelahiran Kalau secara teori dokter Tapi Secara fakta di lapangan Banyak juga yang Satu keluarga itu mereka sampai tiga Mereka punya tiga Putra, putri Dan tiga-tiganya juga terkena telesemia Ada yang Punya dua orang putra-putri Dua-duanya juga terkena Jadi pada faktanya di lapangan seperti itu Realnya Tapi secara teori medis Perempat kelahiran itu Satu talasemia mayor Itu berarti peluang Berarti bisa terjadi di semua manusia Betul Oke Enggak Kalau secara data Tiga dari sepuluh Tiga dari sepuluh Tiga dari sepuluh penduduk Indonesia Adalah pembawa sifat talasemia Oke Itu dia Nah Secara-secara singkat Dampak negatif Yang ditimbulkan Atau apa ya Efek negatif Sorry Efek negatif Yang dirasakan penderita itu Apa saja Dia pucat Lemes Seperti pada umumnya Orang kekurangan darah Oke Mungkin ini penyakit yang Jarang orang Ini ya Dengar Tapi Sebetulnya Ini penyakit yang sudah lama Sudah berpuluh-puluh tahun yang lama Dulu Mungkin kalau waktu dulu di Ini Dimana Di kampung Mungkin itu bisa disebut Seperti penyakit kuning Atau apa gitu ya Yang mereka juga Ketika sudah terlalu pucat Orang tuanya juga tidak paham Dengan kondisi medis Betul 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 Mereka dibiarkan Dan akhirnya Meninggal Gitu Dampak Efek paling Maksimalnya adalah Kehilangan nyawa itu ya Betul betul Nah ini berkaitan dengan Persoalan-persoalannya Lalu tahap-tahapan Apa ya Pertolongan pertama gitu Pada kasus-kasus Thalesemia itu Apa saja Thalesemia sebetulnya Untuk sampai saat ini Untuk Terapi medis Obat-obatan Belum ada obat-obatan Yang bisa menyembuhkan Thalesemia Oh Cuman ada Berarti ada upaya pencegahan saja Ada upaya pencegahan Nah terapinya juga ada Pak Seperti kita transplantasi Sum-sum tulang belakang Jangan panggil Pak Saya ngerasa Oh iya Gak enak banget Masih muda Kang aja Kang aja Biar akhir Ada juga kita Bisa untuk Thalesemia bisa sembuh Oke Bisa bisa sembuh Cuman secara obat-obatan medis Sampai saat ini Belum ditemukan Tapi secara Terapi Adalah yang dinamakan Transplantasi sum-sum tulang belakang ya Karena memang dia Juga bisa sifatnya universal Bisa penyakit apa saja Cuman juga Transplantasi sum-sum tulang belakang itu juga beresiko Resikonya juga sangat fatal Artinya ketika tubuhnya menolak Ya Kematian juga Akhirnya gitu Akhirnya kesana juga Ada juga kita Yang lebih Aman itu Di apa Stemsel Stemsel darah pusat Yang diambil dari Darah tali pusat Si bayi Siapa saja Boleh Nah nanti dikembang biarkan Selnya Menjadi beberapa Disuntikan kembali Ke tubuh pasien Ada lagi kemarin Saya itu ikut Seminar Pak Di Oh Kang ya Kang Saya ikut seminar di Jakarta Di sebuah hotel Jakarta ya Jadi disitu Dihadirkan Profesor dari Guangzhou Dari rumah sakit Guangzhou China Saya berkonsultasi Dan disitu Ternyata Mereka sudah Mengembangkan Metode Stemsel darah Yang diambil dari Darah pasien sendiri Bukan dari sel induk Jadi Darah si pasien sendiri Diambil Dikembang biarkan Menjadi sekian juta sel Kalau gak salah Saya ingat Itu 42 juta sel Dikembang biarkan Selama sekian hari Setelah dihitung Sudah cukup Maka disuntikan kembali Ke tubuh pasien Nah itulah nanti Sel-sel baru itu Nanti yang akan Meregenerasi Sel-sel yang sudah rusak Pada setubuh pasien Oke Nah ini Ini kalau berkaitan Dengan donor darah Saya akan geser Silahkan Ini persoalan Telesemianya Sangat erat Kaitannya dengan Persoalan darah Betul ya Nah bagaimana Upaya dari KSSD ini Untuk terus Menyuarakan persoalan ini Jadi Kenapa KSSD hadir di Banten Awalnya Dilebak Karena Telesemi itu Sangat Benar-benar butuh Sebulan sekali itu Anak Telesemi itu Wajib donor darah ya Ada yang dua minggu Ada yang dua minggu Sebulan sekali Bahkan ada yang dua minggu Betul Di Lebak sendiri Ada 85 Pasien Pasien Yang terdata Terdata Komunitas hadir itu Merangkul dari semua Aspek ya Pemuda Dari Lembaga Masiswa Alhamdulillah Kami ingin menerapkan Minimal Empat Satu pasien Atau lima satu pasien Penderita Yang dari 85 itu Biar tidak kekurangan Setiap bulannya Oke Jadi kalau Siklusnya bagaimana Kang 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 Ais Apakah Si pasien ini Mendapatkan donor Itu dari mana Biasanya Apa dari pasien yang Mohon maaf Tidak menderita Telesemi Terus didonorkan Bagaimana Jadi kami dapat info Sekarang Kayak saya sudah Apalah Tolesemi Jadi orang Tolesemi WA ke Grup Ke kami Jadi alurnya gitu ya Alurnya Kami Ke komunitas Dan saya juga Menyalankan ke semua Komunitas Kita Wajiban Khususkan Buat anak Telesemi Karena mereka Benar-benar Butuh Kita Yang peduli Karena Kepedulian Masyarakat Banten Khususnya Pemuda 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 Lebak Banten Khususnya Kalau tidak tahu Tolesemi Mereka Sangat susah Diajak donor darah Karena Kenapa saya ajak Pandang Di Sulatan TV Terima kasih banyak Bisa hadir juga Jauh-jauh Jadi biar tahu Masyarakat Khususnya Banten Karena Pasti semua orang Pasti peduli Tentang Tapi kalau Karena tidak tahu Tidak itulah Oke berarti PR kita adalah Pada hari ini Untuk Mesosialisasikan dulu Apa itu Apa ya Efek Bahayanya gitu ya Jadi Supaya sadar dulu Membangun Dan itu mungkin PR dari Kang Endang juga ya Untuk membangunkan Kesadaran yang ada Di masyarakat Nah tapi Arti tentu itu Ada proses Ada Tadi Pengalaman Kang Secara Secara Sudah berapa tahun Di KSSD Kang Baru setahun Bergerak soal telesemi Sudah berapa Dari awal Dari awal Oh Hampir setahun bergerak Menyuarakan persoalan-persoalan Telesemi Apakah Seberapa sulit sih Menyadarkan Betapa pentingnya Untuk donor darah itu Sangat sulit Nah Apa bedanya Terutama untuk masyarakat juga Apa bedanya donor darah biasa Sama untuk telesemi Nah Ke SSD Saya himbaw ke komunitas Kenapa Meningkatkan kepedulian Tentang telesemi Komunitas Banyak yang peduli sekarang Alhamdulillah Mau benerkan darah Karena dia tahu Donor itu Buat anak telesemi Oh Berapa persen Lebih butuh Ketimbang orang Misalkan Mau pak Kecelakaan Ataupun Sedang ada terapi Pengobatan lain Dibanding dengan telesemi Banyak pasien biasa Sebelumnya Banyak pasien biasa Tapi Karena ini itu Apa ya Telesemi itu Rutin ya Rutin Itu cara Oke baik Ini banyak Pertanyaan Di benak pikiran saya Pemirsa Ini secara kebutuhan Secara kebutuhan Kantong darah Di Lebak dulu deh Berapa tuh Kira-kira Di Lebak 1200 Kebutuhan Kebutuhan Sedangkan Stok Stok sekitar 30% 40% Nah ini Jauh banget Jauh banget Makanya KSSD itu Ingin Apa Mesosiasiakan Ke Pemuda Pemudi Di Bantan Sosya Tentang Nonudara Apa Marikas Biar tahu Apa Namanya Saya juga sedia Bener Tahan Tahan Aob Mungkin ada Tisu Silahkan Kesadaran Kesadaran Yang dibangun Itu Sulit Ini Terpancar Pemirsa Dari Sorot Mata Kang Ais Betapa Memang Di lapangan Orang-orang KSSD Itu Di Lapangan Kita tahu Betul Lapangan Itu Tidak Sesuai Apa Yang ada Di Balik Meja Kan Ya Santai Tapi Kalau Di Lapangan Beda Kondisi Saya Akan Geser Ke Kang Endang Lagi Sejauh Ini Kondisi Terutama Berarti Memegang Wilayah Pandeglang Kalau Tadi Sudah Disebutkan Angka Beberapa Angka Kasus Di Lebak Kalau Di Pandeglang Bagaimana Kondisi Status Hari ini Soal Pasien Talasemi Pasien Talasemi Yang Terdata Di Popti Pandeglang Itu Sekitar Kurang Lebih 93 93 Yang Sudah Terdata Kita Kan Tidak Tahu Betul Realnya Berapa Karena Sebetulnya Banyak Pasien Dari Pandeglang Yang Mereka Tidak Tidak Terapi Di Pandeglang Mereka Ke Tanggerang Ataupun Rumah Sakit Lain Karena Keterbatasan Dari Rumah Sakit Tersebut Memangnya Mereka Membutuhkan Darah Yang Tidak Ada Di Pandeglang Seperti Darah Cuci Atau Darah Nat Atau Darah Apa Yang Di Pandeglang Mungkin Selama Ini Kita Yang Tahu Baru Pada Kasus Kasus Tertentu Apakah Ada Orang Yang Sebenarnya Dia Menderita Tala Semi Tapi Dia Tidak Sadar Atau Baru Ngeh Setelah Beberapa Tahun Atau Dewasa Baru Sadar Ada Kasus Seperti Itu Banyak Ada Penderita Tala Semi Yang Terdeteksi Ketika Sudah Usia 40 Tahun Ada Yang Sudah Remaja Ada Yang Sudah Dewasa Jadi Banyak Juga Tapi Karena Harapan Hidup Untuk Pasien Talasemi Lebih Tinggi Dibanding Dulu Karena Sekarang Sudah Ada Obat-obatan Klasi Besi Obat-obat Klasi Besi Untuk Apa Fungsinya Fungsinya Untuk Mengeluarkan Kelebihan Zat Besi Yang Ada Dalam Tubuhnya Karena Transfusi Darah Itu Adalah Penyambung Nyawa Bagi Talasemi Tapi Sekaligus Menjadi Pembunuh Bisa Membunuh Betul Transfusi Darah Itu Adalah Penyambung Hidup Bagi Penderita Talasemi Tapi Sekaligus Menjadi Pembunuh Apa Yang Bisa Mengakibatkan Itu Berdampak Membunuh Istilahnya Kenapa Bisa Membunuh Karena Sel Darah Merah Ketika Sudah Diteranfusikan Itu Membawa Semua Sel-sel Yang Ada Dalam Darah Termasuk Zat Besi Ketika Sel Darah Merah Yang Dibunuh Sama Limpa Yang Dibuang Oleh Limpa Dan Dikeluarkan Melalui Keringat Habis Dan Mereka Harus Transfusi Lagi Itu Sel Darah Merah Habis Tapi Jat Besinya Tertinggal Oh Hanya Pasien Talasemi Pasti Nanti Lama Kelamaan Akan Berubah Ada Perubahan Dari Segi Warna Kulit Dia Lebih Menghitam Dia Terganggu Banyak Organnya Pak Dari Jantung Limpa Makanya Dari Medis Ada Terobosan Untuk Obat Klasi Besi Obat Obat Yang Untuk Mengurangi Kadar Besi Dalam Darah Dalam Tubuh Kalau Kang Endang Di Popti Sudah Berapa Tahun Artinya Fokus Ke Persoalan Talasemi Ini Bukan Di Popti Kalau Fokus Di Permasalahan Talasemi Mungkin Dari Semenjak Anak Saya Didiagnosa Tapi Ketika Saya Di Kepengurusan Popti Dipandai Glang Itu Dari 2017 Oke Saya Sudah Aktif Menyuarakan Talasemi Yang Awalnya Rumah Sakit Pandai Glang Mungkin Dari Dulu Menerima Talasemi Tapi Untuk Alur Talasemi Seperti Apa Kita Berdikuski Berdikuski Berdialog Dengan Para Dokter Dan Para Manajemen Alhamdulillah Sekarang Perawatnya Sudah Open Dengan Talasemi Gitu Pak Ya Dengan Peraturan Talasemi Internasional Sedikit Saya Kasih Tahu Pada Mereka Jangan Mereka Juga Alhamdulillah Open Gitu Pak Baik Oke Itu Pemirsa Mungkin Nanti Saya Ingin Menanyakan Bagaimana Awal Mula Gerakan Gerakan Ini kan Ada Perbedaan Gerakan Juga Di antaranya KSSD Lebih Fokus Ke Donor Darah Dan Sebagainya Mungkin Nanti Setelah Rehat Sejenak Kita Akan Kembali Setelah Pariwara Berikut Ini Tetap Bincang Hari Ini KSSD Terima KSSD 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 Terima kasih telah menonton 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 Kita lanjutkan Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan punya suatu menonton Bahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Tentu ada lagi kira-kira usaha-usaha kemana gitu kalau di Tenggerang mungkin ke SES Tenggerang Insya Allah terus ke kecamatan ya ke desa-desa gitu biar Tenggerang yang SES Tenggerang Serang juga gaya-nya sendiri dan Lebak juga Gaya-nya sendiri apakah tiap persoalan-persoalan di baik di Lebak, Tenggerang, Pandai Gaya-nya sebagainya apakah ada perbedaan-perbedaan persoalan misalkan oh kalau di Serang tuh persoalan ini yang lebih menonjol sehingga KSSD lebih ke gerakan ini apakah ada perbedaan seperti itu? ada perbedaan di Lebak dan Pandai Gelang sebelahnya gimana ya sulit ngomong juga ya gimana-gimana perbedaannya perbedaan gerakan atau perbedaan persoalan silahkan pergerakan pergerakan jadi kalau KSSD di Pandai Gelang lebih ke telesemi dilebak dengan pasien semua pasien ya termasuk ibu melahirkan gitu kan kami juga pokoknya ke ibu melahirkan yang dilebak ya Tenggerang juga pergerakannya luar biasa yang dikomendasi sama Pak Pak Edi dan Pak Kutbih gitu ya Tenggerang juga Alhamdulillah bukan hanya sekarang di Tenggerang dengan dolar darah tapi dengan bencana kebakaran juga ya luar biasa mereka sikap dengan membantu gitu ini kalau persoalan berarti kalau di Lebak fokus sama ibu melahirkan berarti lebih banyak kebutuhan pasien yang biasa nah itu bagaimana tuh koordinasi mungkin dalam hal ini PMI ya bagaimana koordinasi sejauh ini saya juga terima kasih banyak ya ke ibu Eri dan ibu Teti yang selalu membimbing kami Pak pasien ini yang urgent ya kan nah kami di komunitas bu ada yang mau mendonor nih yang masuk ke data kami pasien itu mana yang harus kami bantu dulu nah diarahkan sama ibu Teti dan ibu Eri terus kami sama PMI terus selalu yang menarik ini mohon maaf ya untuk para pegiat sosial seperti persoalan donor darah ini di masyarakat statement itu sering terjadi bahwa darah itu diperlu jual belikan pernahkah ada pengalaman statement seperti itu oh kong Isma jualan darah pernah gak mengalami seperti itu dan bagaimana cara menyikapinya bahkan bukan sebagai jual beli darah saya disebut Dracula apa Dracula waduh pernah ada alhamdulillah tapi itu tapi itu semakin semangat semakin semangat dan lurus kita tutup mata tutup telinga aja udah baik jadi setiap masuk ke keluarga pasien yang ke WA saya sampaikan ke keluarga pasien tolong jangan sampai bilang pak kami harus gimana dan harus bayar tapi kan kalau sudut pandang pasien pasti ngerasa gak enak pasti selalu ada gimana jawab saya tolak saya gak bakal di respon kalau selalu bilang begitu nanti ada bagiannya kalau seperti itu jadi jadi apa namanya ya keenakan gitu pengusunan gitu jadi nerima dan nerima takut jadi kebiasaan anak-anak KSSD gitu nah bagaimana cara Kang Ais ini mensosialisasikan ke kader-kader KSSD ulah gitu dah ulah gitu dah gimana tuh caranya saya turut langsung langsung saya pelan-pelan ada nomor WA nya kan terus saya pelan-pelan yang bahaya itu kader sebenernya iya iya itu dia kader-kader dari rumah sakit bukan kader-kader rumah sakit apa kader dari mana saya juga gak tau itu ke KSSD adalah buat ininya nah itu yang bahaya jangan kasih contoh yang gak baik buat kami yang baru kasarnya ya kami sedang ingin apa baru ingin membangun semua gerakan ini betul jangan diberikan soal-soal itu nah itu iya berat juga itu berat lawan-lawan apa ya isu-isu seperti itu lumayan berat tapi sejauh ini ada berapa anggota Kang di KSSD yang dipegang berarti di lebak sejauh ini di lebak alhamdulillah sahabat pasien ya jadi sebut sahabat pasien sebutnya apa sahabat pasien sahabat pasien sahabat KSSD gitu ya sahabat pendonor itu ada hampir 300 orang 300 lebih lah ya 300 lebih dari pengurusan sendiri hampir 25 orang itu jadi itu tim-tim yang luar biasa itu 300 orang rutin harus donor darah juga rutin wow termasuk Kang Ais sepertinya wajib Pak wajib bukan rutin lagi wajib buat anggota SM berapa siklusnya berapa kali 2 bulan per 2 bulan normal lah ya seperti itu oke oke kalau dari Popni nih Kang Hendang pernah gak ada selentingan-selentingan wah gak jelas nih gerakannya dan lain sebagainya pernah ada gak seperti itu pengalaman pengalaman yang menurutnya pahit dari awal terbentuk mungkin ada juga ya ini apa sih gitu ini gimana sih katanya gitu kan katanya masalah sosial darah tapi ketika minta darah kok gak bisa kok sulit gitu kan oh itu pengalaman awal-awalnya masyarakat juga belum paham ya betul saya jelaskan kan juga pada mereka KSSD hanyalah perantara KSSD hanyalah menjadi sebuah jalan bukan menjadi penentu gitu ketika jalan mereka juga mengusahakan ketika kita berjodoh insya Allah darahnya ada betul betul kita tidak berjodoh ya kita harus berjuang sendiri gitu dan juga tala SMI yang paling kasihan itu Kang ya adalah pasien-pasien tala SMI yang dari selatan patia, angsana mending manesma deket oh manesma masih deket ya deket ya kita mah yang yang deket-deket KPMI gak terlalu khawatir ya gak terlalu khawatir ya dengan ketersediaan darah artinya banyaklah orang-orang di sekitar kita atau komunitas kita yang mau mendonorkan darah terus bagaimana iya jadi artinya mereka yang yang di selatan ya yang di selatan mereka bawa pendonor jauh iya iya kadang-kadang mereka juga bawa pendonor Kang bawa kadang satu angkot katanya bawa tiga motor dari jauh lho pak sampai empat jam perjalanan ke PMI ya iya iya tapi sampai ke PMI itu gak lolos gak lolos semua pak gak lolosnya maksudnya gak dapet gak lolos gak lolos itu kan banyak faktor oh iya iya gak lolos untuk donor iya gak lolos untuk donor ada HB-nya rendah atau tensinya tinggi atau spesifikasi untuk tidak lolos itu banyak-banyak karena memang darah gak bisa asal juga ya nah itu pak yang paling kasian kita yang dari selatan mereka jauh-jauh bawa pendonor setelah setelah nyampe pandai gelang setelah nyampe PMI setelah nyampe kota mereka juga sia-sia artinya bawa lagi dengan mereka juga dengan ekonomi yang pas-pasan betul-betul banyak juga pak dan itu tidak ada akomodir pemerintah iya betul saya bahkan pernah beberapa kali pak dan saya pun bilang ke pendahara kalau ada pasien talasemi yang datang ke rumah sakit dan pulang tidak punya ongkos kasih ongkos nanti dari saya jangan dari ruang kas nanti saya ganti dari ruang saya sendiri luar biasa berkah ya kan ya amin kayak pandai gelang pandai gelang berkah amin doanya aja lemak bertauhid tahajud doanya nah tapi kalau secara apa ya koordinasi dengan pemerintah ataupun awareness dari pemerintah bagaimana kalau kondisi di lemak tadi kan pak Emi sudah disedih lebak sendiri programnya ibu itu lebak sehat ya ibu usaha ya bupati harus diperjelas itu lebak sehat nah jadi program udah luar biasa jadi kita yang anak muda masyarakat seperti lebak yang harus support iya iya lebak sehat itu termasuk ada persoalan-persoalan seperti ini nah itu jadi areksahadi untuk membantu oke jadi adanya KSSD seperti itu gitu kan gerakan KSSD selain di Facebook dan ini IG kami ee ada kegiatan sedekah Jumat ya sedekah Jumat yang keliling gitu kan itu biar tahu mereka kegiatan kami juga salah satunya ya alhamdulillah disitu kita bareng sama OLB ojek lebak bersatu sama Rossi juga Rossi Serang yang luar biasa om Teguh lah kita tapi kalau lebak sehat kan kalau menurut saya itu hanya selenting soal jargon pemerintah itu adalah bukti realisasi janji-janji kampanye beliau pada sebelumnya tapi realisasi di lapangan di lokasi dalam hal ini mungkin ada rumah sakit dan lain sebagainya bagaimana upaya penanganan persoalan-persoalan darah ini gercep nggak gitu maksudnya cepat tangkap atau tidak gitu kalau soal-soal kayak gitu ya kami membangun dari bawah dulu dari kira-kira pemulihan gitu jadi kami terus bergerak dengan komunitas itu kan karena ada program itu ya tetap kita dengan apa apa tujuannya lupa saya itu tapi kalau dari segi gerakan bekerja dengan hati ya oke bekerja dengan hati tapi secara di bawah apakah kesadaran itu sudah dibangun berarti paling bawah itu ada puskesmas dan lain sebagainya apakah tiap puskesmas itu sudah ada kegiatan-kegiatan donor darah ada dua puskesmas dua klinik lah bukan puskesmas dua klinik yang kami dengan banner KSSD ya gitu jadi disitu ada pak dokter aduh lupa saya dokter terus kita bergerak sudah berkolaborasi berkolaborasi baik saja ini tapi kalau pandai gilang bagaimana tapi jangan dijawab dulu karena kita akan rehat setelah hari-hari berikut ini tetap dibincang hari ini selamat menikmati sekuruhan selamat menikmati setelah غitcoin sedikit Terima kasih telah menonton 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 Jangan sampai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Saya sampaikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton